hai oke selamat pagi sahabat bercutatkan kali ini saya membuat stiker cutting kecil ukuran kecil sekitar 12 cm 12 cm lebarnya 2 cm orderan customer dari Indra Payu sebanyak 60 biji ya ini stikernya kayak gini jadi membuat stiker tulisan sipi tripang balap ini akan saya buat menjadi stiker cuttingnya untuk warna kuning untuk desainnya cukup seperti ini ya cukup mudah seperti itu ini tinggal kita kaki aja sebelum sebelum kita cutting kita setting dulu kita setting bahannya ukuran bahannya yang kita pakai pertama kali itu berapa kali berapa gitu eh karena saya pengen cepat jadi saya pakai bahannya yang 30 kali 60 aja langsung ya nah untuk ukuran 30 kali 60 itu tinggal kita potong aja dari bahan yang 60 cm jadi bahan 60 cm kita potong aja 30 nya ini sudah kita ini udah kita setting 3060 bulan seperti ini nah ini desainnya ini kita tinggal kita layout ya sekarang saya mau layout ulang ya ini coba kita buat seperti ini nah kalau kita bentuknya landscape kayak gini kan ada yang kebuang nih di pinggirnya ada udah sepatu kosong jadi kita layoutnya dibuat berdiri aja nah kita buat berdiri aja biar eh untuk stikernya masuk banyak ini seperti ini ya nah ini untuk satu stiker sekarang kita tinggal di copy aja kasih jarak aja nanti buat kita kita potongnya nomor dua empat-empat ya terus 6 8 10 oke setelah kita susun lain kan masih ada surprise ya masih ada space di pinggirannya kita pulokan aja sebagai space juga biar nggak terlalu bebek oke langsung kita banyak aja biar sekali jalan kita segini dulu aja kita ya running running cutting kita mulai ukuran segini aja dulu atau posisikan di tengah oke sekarang kita siapin bahannya dulu guys kita siapin bahan oke bahannya sudah saya masukkan lanjut kita proses nantinya disini kita tinggal klik send aja klik send kemudian kita tinggal nah disini oh kayak biasa glossy ininya manual ya karena memakai pisau manual terus ininya kita peluk dulu nah cut ini nya 10 atau ya 10 boleh ini kita pakai sentingan tiga aja kita nggak usah cepet-cepet yang penting dengan hasil cuttingnya rapih oke setelah ini lanjut kita proses nanti klik send oke mesin sudah jalan kita tunggu proses nanti gak usah cepat nah nah nih oke proses cutting sudah selesai kita coba cek ya hasilnya lihat ini ada proses yang kecungkil ya sendirinya produksi buang ya membuang bagian yang kita membuat ini guys selamat menikmati untuk ikernya jadinya seperti ini ya ukurannya 12 cm ya sesuai settingan seperti ini kita bakal keletek-keletek semuanya oke kita lanjut proses cutting lagi ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati